Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Kelapangan mengembalak ledai, bawa untak ke tengah gurun. Sebelum video ini kita mulai, izinkan Mimin bawakan pantun. Sebelum kita lebih lanjut pada videonya, jangan lupa like, share, and subscribe ya. Oke, pada season ini, Mimin akan coba bantu untuk mengobati rasa penasaran teman-teman tentang apa saja tingkatan kultifasi di Benua Doki pada serial film Dong Hua, Battlethorpe The Givens. Tanpa lama-lama, yuk next ke videonya. Yang pertama adalah tingkatan Doki. Tingkatan Doki dibagi menjadi 12 bagian, dari yang paling dasar hingga yang paling tertinggi. Tingkat pertama, Dozi. Awal dari kultifasi dan pelajaran paling mendasar. Tekni Do ini adalah keterampilan khusus yang digunakan untuk mengendalikan Doki. Yang kedua, Doze. Setelah mencapai tahap ini, seseorang Doe Fighter benar-benar dapat memanfaatkan Doki di dalam tubuh mereka sendiri. Yang ketiga, Dozi. Setelah tahap ini tercapai, seseorang dapat menggunakan Doki di tubuh mereka untuk membentuk jubah yang memberikan peningkatan kekuatan pertahanan. Yang keempat, Da Dozi. Pada titik inilah, Doki seseorang praktisi menjadi cukup keras untuk membentuk sebuah persenjataan. Yang kelima, Dou Ling. Ini dianggap sebagai keadaan yang cukup layak untuk berada di mana Doki seseorang akan mengeras dan menjadi mungkin untuk menerapkannya ke objek lain. Yang keenam adalah Dou Wang. Pada saat seseorang mencapai tahap ini, mereka akan dapat membentuk sayap Doki dan bahkan menarik Doki dari sekitar mereka. Meskipun jumlah ini tidak terlalu besar, itu masih bisa berguna dalam pertarungan. Yang ketujuh, Dou Wang. Sebuah langkah ke alam yang benar-benar kuat dicapai setelah seseorang mencapai tahap ini. Keberadaan ini dapat menarik sejumlah besar Doki dari area tersebut. Dan secara singkat menahan diri di udara tanpa sayap. Yang kedelapan, Dou Zhong. Keberadaan puncak di antara sebagian besar klan kecil, Dou Zhong memperoleh kemampuan untuk memanfaatkan kekuatan spasial misterius. Untuk melakukan hal-hal seperti menahan diri di udara. Atau bahkan membuat kunci di ruang angkasa. Di mana seseorang hanya dapat melarikan diri setelah memecahkan kunci. Namun metode ini menghabiskan banyak Doki. Yang kesembilan, Dou Zhong. Orang yang kuat kemanapun dia pergi, Dou Zhong memperoleh pengetahuan yang hampir sempurna tentang apa yang disebut kekuatan spasial. Dan mampu menggunakannya dengan cara yang jauh lebih fleksibel daripada yang bisa dilakukan oleh Dou Zhong manapun. Kelas ini dicirikan oleh kemampuan untuk membentuk wormhole atau kesenjangan dalam ruang waktu. Yang kesepuluh, Ban Sheng. Ini adalah tahap transisi dari alam kultivasi tingkat yang lebih tinggi. Ini tidak dianggap sebagai negara Dou yang sebenarnya. Tetapi masih diperlukan untuk memasuki kelas Dou Sheng yang sangat kuat. Ini dibagi menjadi tingkat yang lebih rendah, menengah, dan tinggi. Yang kesebelas, Dou Sheng. Keberadaan puncak di antara pembangkit tenaga listrik tingkat atas. Dou Sheng adalah dunia yang sangat rusak sehingga logika mulai gagal di sini. Bintang 1 Dou Sheng dapat dengan mudah mengalahkan puluhan Ban Sheng. Bintang 2 dapat dengan mudah mengalahkan bintang 1 dan seterusnya. Setelah mencapai bintang ke-6, seorang praktisi dapat membuka alam terpisah untuk didiami orang lain. Dan yang ke-7, dapat memanfaatkan semua doki di dalam alam tersebut secara efektif menjadi dunia. Bintang 9 Dou Sheng adalah perwakilan dari puncak dunia. Tanpa keberadaan lain yang mendekati itu, setiap tindakan biasa dari Dou Sheng dapat menghancurkan kota, menghancurkan gunung, dan menghancurkan ruang itu sendiri. Yang ke-12, Dou Di Dou Di adalah peringkat mitos. Tinggi di atas segalanya atau kita bisa disebut itu adalah tingkat dewa. Setiap tingkatan dari doki itu memiliki bintang 1-9, dari yang terendah, menengah, sampai ke tinggi. Berikutnya, teknik keterampilan doki dibagi menjadi 4 tingkatan mulai dari yang terendah hingga yang paling tertinggi. Yang pertama, Huang, yang dilembangkan dengan kuning. Ini adalah kelas keterampilan doki peringkat pertama dan di dalam setiap keterampilan, ada pembagian tingkatan mulai dari rendah, menengah, hingga tinggi. Tingkat ke-2 Suan Dilembangkan dengan hitam Ini adalah kategori keterampilan peringkat ke-2. Kelas Suan dan di tinggi mungkin hanya memiliki jarak satu tingkat, tetapi jaraknya sama seperti surga dan bumi. Sebagian besar teknik do di kelas Suan mengandalkan kekuatan pribadi pengguna untuk melepaskan kekuatannya. Namun teknik do di kelas D sudah bisa mengandalkan energi alam untuk mencapai kekuatan destruktif seperti pengusnahan. Salah satunya adalah seseorang di tingkat langit dan bumi. Pada dasarnya, tidak ada perbandingan antara keduanya. Tingkat yang ketiga D Gambangkan dengan bumi Ini adalah kelas keterampilan peringkat ke-3. Meskipun tingkat D hanya satu tingkat lebih baik dari tingkat tertinggi tingkat Suan, jarak antara keduanya seperti ngarai tebing yang tinggi. Dengan kekayaan yang cukup dan sedikit keberuntungan, seseorang kadang-kadang bisa mendapatkan teknik Suan level do tinggi dari lelang tinggi. Namun teknik di level do dapat dikatakan dihargai di luar pasar karena pernah terdengar bahwa di ibu kota Kekaisaran Jiama, harga teknik di level do telah meroket ke harga setinggi langit sekitar 10 juta, yang setara dengan satu tahun penuh pajak dari seluruh Kekaisaran Jiama. Meskipun itu hanya perbedaan satu tingkat, harga antara keduanya lebih dari 100 kali lipat. Dari sini dapat kita lihat bahwa level Suan dan level D adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Tingkat keempat Tian Ini adalah kelas keterampilan peringkat keempat. Ini adalah kelas keterampilan tertinggi dan paling kuat dan seperti halnya seperti kelas keterampilan ada subkelas lebih lanjut sebagai rendah, menengah, hingga tinggi. Berikutnya adalah jenis Doki yang ada di benua Doki. Yang pertama, Afinitas Air Jenis Doki tipe air adalah jenis yang paling lembut. Dengan tidak adanya obat penyembuhan, jenis Doki tipe air adalah pilihan yang cocok untuk membantu mengobati luka. Yang kedua, Afinitas Kayu Jenis Doki tipe kayu mirip dengan jenis air yang memiliki sifat penyembuhan. Yang ketiga, Afinitas Angin Jenis Doki tipe angin lebih dikenal karena kecepatannya seperti angin. Yang keempat, Afinitas Batu Jenis Doki tipe batu lebih dikenal karena pertahanannya yang kuat. Doki semacam ini akan memungkinkan tubuh praktisi berubah sekeras batu. Yang kelima, Afinitas Api Jenis Doki tipe api lebih dikenal karena serangannya yang kuat dan agresif. Yang keenam, Afinitas Petir Jenis Doki tipe petir ini sangat langka. Selain memiliki kekuatan ofensif yang sangat kuat, Doki jenis ini juga memiliki efek melumpukan. Selain memiliki kekuatan ofensif yang sangat kuat, ini juga memiliki efek melumpukan. Dalam pertempuran, itu benar-benar menyebabkan orang sakit kepala. Afinitas Doki Petir tidak hanya memiliki kekuatan menyerang yang kuat, tetapi juga sangat baik dalam meningkatkan kelincahan seseorang. Yang ketujuh, Afinitas Tanah Doki dari Afinitas ini khusus yang memiliki kekokohan yang kuat dan tahan lama. Doki semacam ini berfokus pada pertahanan. Saat bertarung dengan orang lain, seseorang bisa mengendalkan kekayaan Doki yang tahan lama. Untuk menyeret lawan, keluar sampai lawan itu menjadi terlalu lelah. Saat bertarung dengan seseorang dengan Afinitas Doki ini, meletuskan kekuatan liar dan kekerasan dalam waktu singkat untuk melakukan serangan penekan adalah taktik yang paling tepat. Oke teman-teman, sampai disini saja dulu pembahasan singkat tentang kultivasi di benua Doki. Mimin mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang telah menonton video ini. Jika ada banyak kekurangan, mohon dimaklumi ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.